. Breaking News. DPC Pemuda Batak Bersatu Pelalawan melaksanakan buka puasa bersama anak yatim. Pelalawan, RiauBangkit.com. Dalam mengisi bulan suci Ramadan kali ini DPC Pemuda Batak Bersatu Pelalawan mengundang sekitar 50 orang anak yatim untuk melaksanakan buka puasa bersama. Acara buka puasa bersama ini dilaksanakan pada hari Sabtu-Tanggal 1 Mei 2021 di Bos Gede Cafe Pangkalan Kerinci Timur. Pangkalan Kerinci Pelalawan acara ini terselenggara atas kerjasama seluruh pengurus dan anggota Pemuda Batak Bersatu Pelalawan mulai DPC dan PAC-PAC se-Kabupaten Pelalawan sebagai wujud satu rasa satu jiwa. Dalam sambutannya Ketua DPC Kabupaten Pelalawan Apul dalam sambutannya sebelum waktu berbuka menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan ikhtiar dan niat dari seluruh anggota Pemuda Batak Bersatu Pelalawan. Lebih lanjut pidatonya Apul menjelaskan bahwa Pemuda Batak Bersatu merupakan wadah yang dibentuk atas dasar kesamaan suku. PBB ini bukan organisasi keagamaan tetapi organisasi kesukuan. Di PBB tidak menkaji agama akan tetapi bukan berarti PBB dalam kegiatannya tidak melibatkan Tuhan YMA, dalam menjalankan tugas kami tetap melibatkan Tuhan dalam setiap kegiatan. Di akhir acara PBB membagikan sedokoh berupa santunan uang kepada anak yatim agar kiranya dalam merayakan bulan suci Ramadan ini dalam keadaan sukacita bersama. Dikabarkan RiauBangkit.com dari Pelalawan